Pemirsa kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Soma Dina dan Saya Dr. Vito Damai, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya Tadi kita udah lihat bagaimana mengenai kulit, kulit itu pancaran dari luar Kalau kulit yang kelihatan aja nggak bisa dirawat, gimana yang di dalam? Karena itu hari ini kita akan bahas khusus untuk kulit di atas 40 tahun Apa sih tanda-tandanya dan apa fakta tomitosnya? Hari ini kita bersama dengan Dr. Connie, spesialis kulit dan kelamin Halo, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat sehat Nah dokter, tadi sebagai cewek yang lihat video tadi, lumayan panik kan? Takut banget kalau ada keriput-keriput, garis-garis halus, itu takut banget Itu yang panik khawatirkan, jadi segala cara dilakukan supaya kulit tetap sehat dan kenyal Nah langsung aja nih dokter, ke fakta tomitos yang pertama Ini pori-pori wajah yang membesar, ini adalah tanda bahwa kulit mulai menua Ini fakta tomitos dok? Ya, jadi sebetulnya ini jawabannya fakta Jadi pori-pori memang tidak hanya dipengaruhi oleh penuaan kulit Cuma ketika kulit kembali menua, jadi mungkin aku cerita sedikit dulu tentang penuaan kulit ya Jadi penuaan kulit itu disebabkan oleh dua faktor Yaitu penuaan kulit yang intrinsik atau kita sebut dengan penuaan kronologis Jadi penuaan intrinsik ini adalah penuaan yang terjadi secara alami seiring dengan bertambahnya usia Nah biasanya dimulai dari akhir usia dekade ketiga dan berjalannya lambat Nah kemudian kalau yang penuaan ekstrinsik itu penuaan yang disebabkan oleh faktor eksogen Yaitu faktor dari luar, salah satunya adalah matahari dan juga gaya hidup kita Seperti misalnya polusi, merokok, konsumsi makanan dan alkohol yang tidak sehat Nah yang berkurang kenapa pori-pori terlihat seolah-olah lebih membesar Karena tadi pada penuaan intrinsik itu terjadi penurunan fungsi dari produksi Yaitu yang pertama adalah kolagen Nah kolagen ini sebenarnya penting banget buat kulit Karena ibarat rumah punya fondasi, kolagen adalah fondasinya kulit Dia menyusun 70-80% dari masa kulit Sehingga dia penting menjaga elastisitas dari kulit Jadi kekenyalan kulit Nah seiring dengan usia itu dia berkurang Sehingga kulit akan terlihat lebih kendur dan seging Itulah yang membuat penampakan seolah-olah pori-porinya itu membesar Dan karena adanya penumpukan sel kulit mati Akibat regenerasi kulit yang sudah menurun seiring usia Itu juga menumpuk di sekitar pori-pori Sehingga membuat penampakan seolah-olah pori-porinya membesar Tapi pori-pori yang membesar juga masih banyak faktor lainnya Yaitu misalnya produksi kekenyalan minyak Ataupun juga pengaruh dari ras dan genetik seseorang Seperti itu Jadi kayaknya pada buru-buru ngaca deh di rumah Ibu-ibu coba deh mulai lihat ya Apakah sudah mulai ada Oke fakta atau mitos berikutnya Ini banyak-banyakan oleh masyarakat ini Usia 40 tahun mulai muncul flag hitam Ini fakta atau mitos? Ya jawabannya fakta Jadi gini Bahkan bisa lebih mudah loh dokter Vito Jadi kan tadi saya cerita bahwa penuaan ada dua faktor Penuaan intrinsik atau penuaan Yang kedua adalah penuaan ekstrinsik Nah penuaan intrinsik ini sebenarnya dimulainya baru usia dekade ketiga akhir Itu usia berapa dok? 30-an akhir Tetapi kenapa bisa terjadi lebih cepat? Nah itu yang ada namanya kita bilang faktor penuaan ekstrinsik Atau penuaan eksogen yang tadi disebabkan oleh matahari Nah tadi pigmentasi ini lebih disebabkan oleh penuaan ekstrinsik Yaitu istilahnya lebih dikenal dengan istilah photoaging Karena penyebab penuaan ekstrinsik terbesarnya dari matahari Nah matahari ini makanya penuaan ekstrinsik lebih sering terlihat di daerah yang terpapar oleh matahari Nah si matahari ini menyebabkan dia menghasilkan radikal bebas Dan juga menyebabkan kerusakan Dan akhirnya dia merangsang produksi melanin Yaitu merangsang sel melaninusit untuk bertambah banyak Sebenarnya itu suatu hal yang bagus Karena sebenarnya kan melanin ini sebagai fungsi pertahanan kulit ya Untuk melindungi Cuma karena akhirnya di produksi berlebihan dalam langkah melindungi Makanya flag itu lebih muncul di usia 40 tahun ke atas Atau bahkan lebih mudah pada orang-orang yang sering terekspos matahari Terutama tanpa pelindung Oke Tapi bisa dicegah gak sih dok? Tapi nanti aja ya dokter Oke Tapi dok ini langsung aja ke fakta dan mitos yang berikutnya dokter Ini kalau kulitnya ini kusam dan kering Ini merupakan juga salah satu tanda bahwa kulit itu sudah mengalami penuaan Ini juga fakta atau mitos dokter Tapi jangan dijawab dulu dokter Sekalian nanti dikasih tau ya dokter Gimana cara mencegahnya Sesaat lagi pemirsa jangan kemana-mana tetap di hidup sehat Nah dengan kata lain makanan-makanan tadi mungkin bisa membuat wajah Anda Ibu-ibu di rumah lebih awet muda atau lebih kenceng kali ya Nah karena itu kita akan bahas nanti ini Nah tapi sebelum itu tadi ada fakta atau mitos yang belum dijawab tadi ya Intan ya Iya dokter Vita tadi ada fakta atau mitos yang belum terjawab nih dokter Tadi ini kulit kering dan juga kusam Ini merupakan salah satu tanda penuaan Dan biasanya terjadi pada orang-orang yang berusia 40 tahun Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta Ya jadi gini pada seiring dengan meningkatnya usia Maka tadi terjadi penurunan fungsi dan fungsi kulit dan jumlahnya Sehingga terjadi perubahan struktur dan biokimia Nah salah satunya yang terjadi banyak nih Ada yaitu terjadi penipisan kulit bagian atas Terus yang kedua adalah juga jaringan pendukung kulit sudah mulai berkurang Contohnya jaringan pendukung kulit itu adalah pelenjar minyak, pelenjar keringat dan juga lemak Sehingga akibatnya tadi penipisan-napisan kulit atas itu akan menjadi menipis Ya kan kulit kita jadi lebih tipis Kemudian tidak hanya tipis kulit pun menjadi semakin kering Karena tadi produksi minyak dan keringat itu juga berkurang Nah untuk kukusaman sendiri itu berkaitan dengan tone of cell Atau kemampuan kulit untuk memperbarui atau meregenerasi cellnya Sehingga pada usia yang lebih tua kemampuan itu sudah mulai berkurang Akhirnya sel-sel kulit mati itu banyak menumpuk di kulit Tidak tereksfoliate dengan baik Dan akhirnya menimbulkan kulit yang lebih kusam Seperti itu Itu dia kenapa semua orang terutama cewek-cewek ya Banyak melakukan perawatan Exfoliating Apa itu tadi? Exfoliating Exfoliating kulit di Regenerasi Kulitnya itu terjadi dengan teratur dan baik Itu biasanya umumnya terjadi setiap 28 hari Tadi pertanyaan ibu-ibu juga mungkin tadi Intan mau nanya pasti Aku wakili ya Soalnya itu kalau misalkan tampak kusam Atau mungkin sisa-sisa tadi kulit itu ada di atas Apakah mungkin bisa digosok sampai bersih gitu Atau gimana cara cuci muka setiap berapa kali gitu Atau memang harus perlu pakai produk-produk tertentu misalnya Jadi exfoliating itu jadi memang harusnya kalian reguler terjadi 28 hari Ya dengan cara kita bisa melakukan exfoliating yang secara teratur dianjurkan Tetapi memang tidak boleh terlalu sering Apalagi yang kita tahu bahwa seiring kulit menua tadi sudah mulai lebih kering dan tipis Kalau kita menggosok terlalu sering melakukan exfoliating Malah akan merusak fungsi proteksi dari kulit Dan kulit itu nanti kehilangan yang namanya kelembapan alamiah Yang disebut dengan natural moisturizing factor Itu saja sudah berkurang seiring usia Kulit tipis ditambah kelembapannya berkurang Digosok-gosok mekanik yang terjadi bukan hanya exfoliating Tapi kulit-kulit sehatnya juga ikut iritasi ya dokter ya Nah makanya kadang-kadang kita dari dokter sendiri Di dokter kulit itu kita melakukan bisa dibantu dengan Pemakaian krim topikal atau juga prosedur-prosedur Yang berfungsi untuk membantu regenerasi kulit secara teratur Jadi keseringan yang pakai scrub-scrub itu juga tidak bagus ya Ya tidak terlalu baik juga Termasuk tadi terlalu sering mencuci muka Karena mencuci muka itu juga dapat membuat kulit wajah menjadi kering Dan bahan yang ada di sabun itu kan kadang-kadang salah satunya adalah mengandung deterjen ya Nah deterjen itu juga berperan untuk mengikis natural moisturizing factor dan lipid dari kulit Jadi juga tidak boleh terlalu sering untuk bercuci muka Oke nah sekarang kalau kita cuci muka tadi sudah tahu bagaimana bahwa tidak terlalu sering juga tidak boleh Tapi kita sekarang tahu bagaimana dari dalamnya itu sendiri bagaimana Maka dari makanan berarti kan Tadi dari tayangan sebelumnya ada tuh mengenai makanan-makanan yang bisa membantu kolagen Nah mungkin kita fakta atau mitos nih kan Makanan yang menggantung kolagen itu dapat membantu pencegahan kulit menua pada usia 40 tahun ke atas Nah sekarang itu fakta atau mitos? Tidak terlalu tepat sebenarnya dokter Jadi sebenarnya gini kolagen itu tadi dikatakan memang penting untuk menjaga elastisitas kulit Cuma sekarang hype banget ya tentang kolagen ya Jadi kolagen sendiri itu terdiri dari susunannya adalah 19 asam amino kurang lebih ya Jadi dia berat molekulnya cukup besar dan juga dia kelarutannya itu rendah Dan kalau untuk dapat diserap oleh tubuh kolagen ini harus dipecah atau dihidrolisis menjadi hidroksilat kolagen Atau nanti dihidrolisis lagi menjadi bentuk peptide atau dipeptide yang memang memiliki berat molekul yang lebih rendah Dan solubilitas atau kelarutan yang tinggi Nah jadi kalau kita makan sebenarnya kan kolagen banyak dari kaldu tulang dan terus kemudian daging dan sebagainya ya Dan itu untuk memperoleh kaldu kurang aja 24 jam Nah kolagen ini dipecah menjadi asam amino kembali Nah si asam amino ini sebenarnya nggak perlu bisa didapatkan dari makanan lain yang mengandung asam amino Tidak perlu yang makanan tinggi kolagen sekali Karena kan kolagen juga nanti dipecah lagi jadi asam amino di tubuh kita Jadi tubuh tidak bisa menyerap bentuk utuh dari kolagen Akan dipecah dari asam amino juga Nah yang jadi permasalahan adalah ketika dipecah menjadi asam amino Kan tujuan kita makan kolagen untuk membentuk elastisitas kulit Nah dalam bentuk asam amino tubuh ini tidak langsung serta-merta Oh asam amino tadi dibentuk menjadi kolagen Tubuh akan memprioritaskan asam amino ini digunakan untuk apa Apakah untuk membentuk kolagen atau ternyata dibutuhkan oleh jaringan tubuh yang lain Yang membutuhkan misalkan lagi dalam proses penyembuhan Jadi asam aminonya dibutuhkan untuk membentuk protein Jadi bisa tetapi kita jangan selalu harus makanan yang tinggi dengan kolagen Jadi itu bisa tapi gak harus itu makanan lain yang mengandung asam amino pun bisa untuk membentuk kolagen Ya karena sebenarnya intinya sebenarnya bukan itu ya Sebenarnya karena akan dipecah juga Betul Dan tadi asam amino itu membentuk daya tahan tubuh Juga membentuk pembentukan otot Juga pembentuk penyembuhan juga Penyembuhan juga supaya orang cepat nyambung juga pikirannya Sarah juga nyambung dari asam amino juga Jadi intinya semua kalau kita makan asal makan yang sehat Dan kita tadi mematuhi bahwa tadi kita gak sampai harus olahraga Misalnya olahraga harus kena matahari banget langsung gitu ya Oke langsung aja kalau gitu tipsnya gimana ya untuk menjaga Paling semuanya pasti ingin tau nih dok tipsnya gimana supaya gak ada penuaan dini Atau bisa memperhambat lah penuaan paling gak Jadi kan tadi kalau penuaan intrisik itu sulit untuk diperhambat ya Karena memang udah terjadi alamiah dari sananya Yang bisa kita cegah adalah penuaan yang terjadi dari ekstriktik atau faktor luar Yang pertama tadi kita bisa dengan pola hidup sehat itu penting Tadi pola hidup sehat Terus yang kedua adalah kita selalu menggunakan proteksi Yaitu tadi dari sinar matahari dengan menggunakan tabir surya Mungkin pakaian perlindungan fisik seperti pakaian topi Dan juga bisa kita juga bisa tadi kulit mulai kering Jadi jagalah hidrasi kulit dengan mengkonsumsi minum air putih yang cukup Dan juga bisa menggunakan pelembab Nah kalau misalnya sudah terjadi penuaan Kita bisa juga melakukan perawatan secara teratur ke dokter kulit Jadi bisa dengan tadi setindakan-tindakan maupun krim-kriman yang mengandung antioksidan dan seldo regulator Jadi merangsang regenerasi sel Satu lagi juga tadi kita kalau tidak hanya terfokus dengan kolagen Kita juga bisa konsumsi makanan yang antioksidan Karena antioksidan itu juga merangsang pembentukan kolagen Dan dia sebagai kofaktor untuk membentukkan kolagen Jadi tadi seperti ada tayangan sebelumnya bahwa vitamin C juga dibutuhkan sebagai antioksidan Dan dia bisa memicu membentukkan kolagen Dan mengurangi efek radikal bebas yang dihasilkan oleh matahari maupun penuaan intrinsik tadi Jadi tidak harus langsung harus banget kayak tadi ya Justru sebenarnya tadi itu bagus sebenarnya yang ditunjukkan adalah makan ikan Ikan kan banyak protein dan juga ikannya tadi kita lihat itu dipanggang ya dibakar Bukan yang digoreng juga buah-buahan ya Terima kasih dokter Koni Terima kasih dokter Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa jadi lebih awet muda ya Terima kasih dokter Nah setelah ini kita akan membahas soal jika mengabaikan virus yang menginfeksi tubuh ternyata berbahaya dokter Vito Nah seperti apa tuh bahayanya Nah kita akan kembali satu lagi tetap di hidup sehat Nah kita akan kembali satu lagi tetap di hidup sehat